Ya Anda masih bersama kami di Bulutina News siang, kita akan langsung memantau proses evakuasi pekerja yang tertimpa bangunan di kawasan Pantai Indah Kapuk. Pagi ini ada rekan Bayu Pradana di lokasi. Ya Bayu, kira-kira sampai pagi ini ada hasil apa dari proses evakuasi ini Bayu? Silahkan Bayu. Juno pencarian korban yang tertimpa ada bangunan di Bilangan Pantai Indah Kapuk ini dilanjutkan pada pagi hari ini. Sedikitnya 17 personil pemadam kebakaran dikerahkan untuk mencari jasad korban. Di mana tadi juga dikerahkan yaitu 4 unit alat pemadam kebakaran yaitu 3 unit light rescue dan 1 unit collapsible structure untuk nantinya mengevakuasi korban. Namun sejak kemarin terdapat beberapa kesulitan untuk mengevakuasi korban yang tertimpa timbunan beton dan juga kerangka besi. Di mana hal ini mengakibatkan bahwa pengevakuasi yang diperlukan alat keren yang akhirnya dikerahkan dari pihak pemborong. Tadi juga tadi kami melihatlah datang yaitu 1 unit ambulan untuk nantinya mengevakuasi jasad korban. Dari informasi terkini yang kami dapatkan, pihak pemadam kebakaran sudah mulai menghancurkan beton-beton yang menghalangi untuk nantinya dievakuasi jasad korban tersebut. Di mana tadi juga dari informasi kami dapat, bau sudah sedap sudah mulai tercium dari adanya penghancuran beton-beton tersebut. Namun meski begitu jasad korban dari runtuhnya bangunan 3 lantai ini masih belum diketemukan hingga saat ini. Dan sebelumnya kejadian ini berlangsung pada hari kamis sore maksud kami yang lalu. Dan baru diketahui pihak dinas penanggulangan kebakaran dan juga penyelamatan pada Jumat pagi. Dan dalam kejadian tersebut bangunan yang bertingkat 3 ini telah runtuh di lantai 3-nya. Di mana menyebabkan 6 korban luka-luka dan salah satunya yaitu korban yaitu untung. Yang di mana jasadnya hingga saat ini belum diketahui. Dan hingga saat ini pun pihak pemadam kebakaran masih mencari jasad untung untuk nantinya dievakuasi terlebih dahulu. Juno. Baik, Bayu Pradana terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.